Sahabat mancing, ini di tangan saya ada reel yang sangat imut. Ini adalah reel Proto 500 yang akan saya tes kekuatannya pada bagian reel foot, kemudian juga pada bagian yang lainnya seperti halnya rotor dan lain sebagainya. Kalau dari segi bahan, ya karena reel hanya 100 ribu lebih sedikit, ya dapatnya yang kayak gini, kemudian rotornya juga seperti ini. Tentu kita tidak bisa berharap banyak, tapi yang pasti saya ingin lakukan tes karena saya juga penasaran dengan kekuatan reel satu ini. Karena kemarin reel yang dengan brand sama, yang kecil, itu bahkan sampai belasan kilogram padahal reelnya sangat kecil. Ini kita coba lagi, ini reelnya lebih kecil lagi, 500 ini. Kita bakal coba, kemudian untuk ini kita cek dulu bagian drag washernya, tentu saja drag washernya ya biasa-biasa seperti ini. Kita cek, ya modelnya, model ya reel yang sangat murah lah ya. Bisa kita gunakan untuk memancing ya di sungai, memancing ikan-ikan kecil, dan lain sebagainya. Dan dari drag washernya, oke. Ini hanya biasa-biasa saja, seperti ini. Dan dia masih menggunakan wool pastinya, gak mungkin rasanya kalau ini menggunakan karbontek ya. Nah, seperti ini. Ini dalamnya ada tiga, seperti ini. Oke, tidak usah saya bongkar, nanti sobat mancing ingin melihat, saya sudah pernah bongkar reel ini. Secara utuh ya semua. Dan ini masih menggunakan model anti-reverse yang model lama ya. Menggunakan knock docking, ya. Seperti reel-reel lawas pada umumnya. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan tes dulu. Oke, kita tutup. Ini saya sudah, seperti biasa, sudah siapkan. Ini adalah timbangannya. Ataupun kita bakal bisa melihat di sana berapa kekuatannya. Meskipun reel ini hanya reel 100 ribu, saya juga penasaran dengan kekuatannya. Harusnya reel seperti ini, kekuatan dragnya itu besar ya. Oke, kemudian saya juga membutuhkan untuk bantuan dari Joran, dari miliknya. Ini oncak atacama. Kita bakal melihat kekuatan dari reel satu ini. Kalau kemarin kita sudah sempat melihat yang kecil. Satunya dari oncak, itu oncak berapa? Luar biasa, sampai belasan kilogram. Sekarang kita bisa cek bagian yang ini, sampai berapa. Oke, seperti ini. Ini sudah saya ikat, dan ini sudah ready kita untuk melakukan tes. Sampai mancing ya. Sudah ready. Kemudian kita hidupkan dulu. Untuk kamera yang ada di sini. Jika sudah hidup, kita hidupkan bagian ini. Limbangannya. Nah, kalau kita perhatikan di sini. Oke ya, saya dekatkan lagi. Kita perhatikan tentu saja dengan reel yang hanya harganya 100 ribu. Ya, mau nggak mau ya seperti ini. Adanya. Pasti dia bakal nyentuh bagian spoolnya seperti ini saat mancing. Nah, yang namanya juga reel murah saat mancingnya. Apalagi dengan ukuran kecil seperti ini. Cuma kita bakal cek kekuatannya seperti apa. Apakah patah apa tidak. Ini bagian reel armnya ini. Oke, kita lakukan dengan ekstrim. Seperti biasa. Kita akan coba yang pertama. Oke. Masih di 2 kilogram untuk awal. Saya keratkan dulu. Sampai 80 persen dulu saat mancing. Kita bakal cek. Kita bakal lihat. Oke. Ini baru 80 persen. Sudah 7 kilogram. Apa yang terjadi? Ternyata tidak terjadi apa-apa. Tapi dockingnya yang kayaknya tidak menahan ya tadi ya. Tapi sudah sampai dengan 7 kilogram saat mancing. Oke. Kemudian kita coba lagi yang terakhir. Saya ekstrimkan saja. Ini adalah tes terakhirnya. Kita bakal lihat apakah ini mampu. Ini sudah keren sekali. Semoga saja tidak patah bagian reel armnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai dengan 8 kilogram. Oh, 9, 10. Uh, luar biasa. Tapi sudah mentok. Sampai dengan 10 kilogram. Baik saat mancing. Itu tadi yang sudah kita coba kan. Ternyata reel ini mampu sampai dengan 10 kilogram. Tapi tentu saja bahannya. Ini sudah melihat gak karu-karuan nih saat mancing ya. Oke. Reel kecil dengan kekuatan yang cukup besar juga. Ya, tapi tentu saja pengetesan ini. Berdasarkan pada satu hal. Yaitu kekuatan pada dragnya saja. Tidak pada yang lain. Beda bahan dan lain sebagainya. Kita tahu jadinya saat mancing ya. Kalau reel kecil ya memang tidak membutuhkan kekuatan ragi yang besar. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi. Terima kasih sudah menonton.